Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pat di Dimni Channel. Kali ini Pat akan bahas kembali materi pembagian suku banyak dengan cara Horner atau cara bersesan. Tapi kalau lihat soalnya dengan cara Horner lebih mudah. Oke, Pat mendapatkan kiriman soal dari seorang siswa. Soalnya seperti ini. Misal X pangkat 4 ditambah dengan 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah AX ditambah 2. Habis dibagi X min 2, maka nilai A sama dengan. Habis dibagi itu artinya berarti tidak bersisa. Sisanya 0. Silahkan dicoba dulu siswa SMA kelas 11 yang sedang belajar polinomi yang suku banyak. Dan Pat ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan atau klik loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Pat yang pastinya mudah dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas. Sambil kalian coba ya. Oke, disini ada suku banyaknya. Sebentar Pak, disini suku banyaknya berapa? Suku banyaknya X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ya. Pak, tulis kembali ya. Disini berarti variabelnya apa? Wah, suku koefisiennya ya. Oke, Pak, tulis kembali. Suku banyaknya itu X pangkat 4 ya. Kemudian ditambah dengan 2 X pangkat 3. Dikurangi X kuadrat ditambah AX ditambah 2 ya. Oke. Kemudian pembaginya X min 2 ya. Pembaginya adalah X min 2. Oke. Disini, oke, pembaginya sebentar. Pembaginya adalah X min 2 ya. Karena dengan Pat mencoba dengan cara horror, maka kita nolkan ya. Maka X-nya adalah, atau K-nya ya, X sama dengan 2 ya. Oke, pembaginya berarti 2 ya. Oke, perlu kita cermati bahwa koefisien dari X pangkat 4 adalah 1 ya. Tidak ada angkanya, bukan berarti 0 ya. Ini X pangkat 3-nya 2, koefisiennya. Kemudian koefisien dari X kuadratnya min 1 ini ya. Negatif 1. Kemudian koefisien dari X adalah A. Kemudian konstantannya, atau X pangkat 0 ya. 2 ya. Disini sudah berhutan ya. X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 berhutan ya. Oke, kita ambil koefisien, angka-angka koefisiennya. Kita ambil angka-angka koefisiennya. Oke. Berapa? 1 ya. Ini 1, kemudian 2, kemudian min negatif 1, kemudian A ya. Koefisien dari X, kemudian konstantannya 2. Oke, kita buat garis ininya. Cornernya ya, untuk mudah. Sistem, oke. Biar klapin ya. Nah, gini ya. Oke, kemudian kita ambil pembaginya apa? Pembaginya adalah 2 ya. Ini ya, K2. Oke, pembaginya ini. Oke, kita ambil 2 ya. Oke, kita langsung ya. Oke, pertama adalah turun dulu ya. Turun, jadi 1, kita turunkan. Oke, kemudian 1 kita kali dengan pembaginya berapa? Pembaginya berarti kita kali dengan 2 ini ya. Kita kali dengan 2, dikali 2, 1 kali 2, 2 ya. Maka ini 2, kemudian kita tambah ya. Kita jumlah ya. Kita tambah. Nah, ini 2 tambah 2, 4 ya. 2 tambah 2, 4. Kemudian kita kali lagi dengan pembaginya. Kita kali dengan 2. 4 kali 2, 8. Jadi 8, kemudian kita tambah. Min 1 tambah 8. 8 kurangi 1, berapa? 7 ya. Oke, 7. Kemudian kita kali lagi. Terus ya. Kemudian kita kali dengan 2 lagi. Karena ini pembaginya 2. Berapa? Berapa? 14 ya. 14. Nah, kita tambah. A ditambah 14, tidak bisa. Yaudah, kita tulis apa adanya. Berarti 14 ditambah A. Kita kali dengan 2. 14 ditambah A, kita kali dengan 2. Oke, 14 kali 2. 14 kali 2, betul. 14 kali 2, 28. 28 ditambah 2 kali A, 2 A. Oke, kita tambahkan ya. Ini hasilnya 0 ya. Berarti sisanya 0. Berarti kita tambahkan. Maka sudah mulai habis nih. Kita tambahkan. Maka 2 ditambah 28, berapa? 30 ya. 30 ditambah 2 A, sisanya berapa katanya? Terakhir 0 ya. Nah, ini di sini ya, kata kuncinya ya. Kita ambil di sini. Karena sisanya adalah 0 ya. Nah, kita selesaikan nih. Baru kita selesaikan. Jadi berapa? Maka 2 A, kita pindah ruas. 30-nya ke sana ya. Min 30, maka A sama dengan minus 30 dibagi 2. Maka A-nya berapa? A-nya negatif 15. Oke, mudah ya jadinya ya. Oke, maka sisa ya. Ini hasil pembagiannya. Ini hasil baginya ya. 1 X ya. Eh, X kuadrat ini ya. Oke, nanti kita cari A-nya berapa. Oh, ini belum selesai nih ya. Sampai sini ya. Sampai sini nih. Cari A-nya dulu ya. Jadi dapat berapa? A-nya. A-nya min 15. Berarti dapat ini ya. Oke, karena ditanya maka nilai A sama dengan maka A adalah minus 15. Oke, demikian penjelasan empat ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan sekiranya video ini bermanfaat. Menurut kalian silahkan like dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.